Masih jalan-jalan di daerah kampakan dengan brewok dan kumis gue yang udah mulai panjang ini Jadi hari ini gue menemukan mobil yang lain lagi Ini mobilnya kayaknya masih mulus banget Masih seru banget Apakah dia mobilnya yuk kita periksa dan kita bongkar Ini line cruiser 300 yang kemarin Jadi kondisinya masih mengenaskan, masih menunggu pengiriman ekspor Jadi sekilas aja gue bahas lagi Jadi kondisinya tuh masih oke banget, mulus banget Nabrak dikit di bagian depan kiri Bahkan airbagnya gak keluar Jadi hanya kaki-kaki depan dan bagian depan ini yang rusak Tapi di video kali ini gue gak akan ngebahas line cruiser 300 Karena udah pernah gue bahas Yang disebelahnya ini adalah Hyundai Ini Hyundai sedan, kondisinya masih mulus banget Lampu depannya udah proyektor, mungkin temen-temen ada yang tau Silahkan isi komen di bawah Apakah jenis dan tipe dari Hyundai ini Ini sama, kondisinya udah dikampakin juga Yuk kita lihat Yang pertama, ban depannya udah kempes Ini kayaknya bocor sih Harusnya gak segini Cuma kondisi bumper dan fender ini masih mulus banget ya Masih rata banget Masih rapet banget Jadi mobil ini bisa gue pastikan Belum pernah nabrak depan Karena gila, jarak presisi ke kap mesin aja Masih rapet banget dan bagus banget Jarak antara kap mesin Dan bumper depan Terus tinggi rendahnya tuh Fitmentnya masih oke banget Terus lampu juga Temen-temen bisa lihat Lampunya tuh masih bener-bener Presisi abis Masih presisi banget Tapi Karena satu dan lain handel Mobil ini Memang Sudah harus dikampakin Yuk kita lihat ke Dalem ya Oh sebelum dalam Kita muter dua ke bagian belakang Belakang kiri mulus Masih mulus Dan ini adalah Hyundai Elantra Buat yang kalian yang tau Hidup di tahun 90-an Pernah tau taksi Elantra Ini adalah mobilnya Ini udah dikampakin juga Gokel Kayaknya bagasinya kebuka deh Oh enggak Tapi ini bagasinya Mencurigakan Jadi bagasinya tuh agak Agak gak rapet deh Jadi kita lihat ke sebelah sana Bawahnya tuh becek banget Jadi gue harus loncat Oke ternyata Masih mulus juga Sebelah kanan Wih ada laba-laba Sebelah kanan Masih mulus juga Gak ada penyok Gak ada baret Sampai ke depan-depan juga Masih mulus Penasaran gue Pengen lihat Dalemnya kayak gimana nih Coba kita buka ya Wah sayang banget Ternyata dalemannya dikunci Dalemannya sih masih Bersih banget sih Masih bersih banget Sayangnya kita gak bisa lihat Ini mobil kayaknya Bekas kena banjir Jadi ngantem banjir Kayaknya sebagian Oh enggak deh Ngantem banjirnya cukup serius Karena tuh Lihat tuh Dalemannya Berlumpur Jadi Mobil ini Bekas banjiran Walaupun Kalau di Jakarta Kayak gini Bisa dibenerin ya Jadi Mobil ini Masih mulus Walaupun Gue gak ngerti Kenapa sih Bagasinya Gak rapet Kayak gitu Yuk kita muter lagi Ke tempat yang lain Oh iya ini Ini menarik banget sih Ini setau gue Ini adalah Pintu Line Cruiser Bundera Ini udah dikampakin Yuk tebak-tebakan Apakah gue bener Apakah gue salah tuh Bener gak Logonya Toyota Tempered Jadi ini adalah Pintu Toyota Line Cruiser Bundera Ini kayaknya udah gak dipakai lagi sih Oh Yang masih Engkol Jadi masih Model manual Aik turunin kacanya Udah dibuang Oh ini juga ada kap mesin ini Masih kaleng cuy Masih ori Kalau kata PDG Belum pernah Belum pernah Kena Ini kalau gak salah Vendernya deh Anjir Iya cuy Udah hancur sih Tapi Ngeri Keblare gue Ini lampu Line Cruiser Nih Setau gue Lampu Line Cruiser Kalau ini headlamp apa ya Kurang tau Anjir nih Toyota High S Sampai gepeng Begini Kenapaan ya Kebalik sih Kayaknya Anjir Mesin-mesinan Ada disini Udah pernah gue bahas Sebelumnya Sini juga ada Garden Bonggol Garden Ini yang kemarin Ini kalau gak salah gue Ini adalah MG Ini adalah mobil MG Sama ini kendalanya juga Kena banjir Jadi bodi luarnya masih mulus Bener-bener Mulus banget Gak ada bekas nubruk Gak ada bekas bentur Bahkan baret pun Gak ada Tapi bekas Kena banjir Gokil Ataupun kaca Cuy Ini laku nih Kalau jual ke Indonesia Kita lihat nih Dalemannya Wah dikunci juga Dalemannya Anjir Masih mulus Cakep banget Dalemannya Warna merah Tapi bekas banjir Temen-temen bisa lihat Dibunya Lumpurnya Itu nempel Semua Jadi ini mobil Memang bekas Ke banjiran Ini kalau gak salah gue Ini mobil bekas Dari Queensland Temen kemarin Satu dua bulan lalu Queensland Panjir parah Banjir gede banget Ntar dulu Anjir Ini Hilux 2.8 Di 4D Yang dieselnya Gokil nih Ini mesinnya oke banget sih 4x4 Mesinnya oke banget sih Ini adalah tubrukan Airbagnya meleduk Gila Jadi Hilux disini Airbagnya sampai samping Gue baru tau juga Jadi airbag pilarnya ada Tapi lucunya Airbag penumpang gak keluar Kiri depan penumpang gak keluar Yang supir Setirnya keluar Bawahnya keluar Ini kondisi dashboardnya juga Wih cakep sih Hilux beginian Baru tau gue Joke doang Lihat tuh Fabrik Ini sih tinggal digosok dikit nih Dibawa ke salon Cakep lagi Tapi kondisi anjur Wih dih Halus Gila Kayaknya terbalik nih mobil ya Atas kanan kiri keluar semua Oh jadi gue ngerti Ini buat temen-temen juga ya Kenapa seatbelt itu penting ya Lo lihat ya Airbag situ keluar Airbag sini keluar Atap juga kelihatan ada bekas tekanan Ada bekas penyok Sedangkan Kenapa airbag yang kiri gak keluar Padahal disini ada airbagnya tuh SSR ASR Airbag Kenapa gak keluar Karena seatbelt tidak digunakan Jadi seatbelt ini juga salah satu Ada sensor airbagnya Jadi ketika seatbeltnya gak dipakai Ketika ada benturan Maka airbagnya gak keluar Dan itu wajar gak bisa disalahin Oke jadi samping kanan yang hancur Kalau ini adalah 4 truck Tahun 80-an sama 90-an awal Kayak gini Walah-walah-walah Disini ada line cruiser Prado Prado 90 ya Atau line cruiser 90 Kondisinya sudah mengenaskan Kita lihat dalemannya Hancur Bau banget dalemannya Situ yang gila Ini bener-bener bau banget sih 100% sih Ini bekas banjir sih 1000% Gila Ini tai tikus cuy Wah gila gak kuat gue Bau banget ini Kacau Kacau Bau banget Situ gila Kondisi depannya masih oke Dan Di sebelahnya ada lagi line cruiser Prado juga Ini Prado 110 ya Kalau gak salah gue Wih kondisinya masih oke banget sih nih Ada crossbarnya lagi Oke Oke baik nih kayaknya Kita lihat kirinya mulus gak Kirinya lumayan juga mulus Walaupun belakangnya ada baret dikit Bisa masuk gak ya Ini bener-bener sempit banget sih Coba ya Coba ya Coba ya Cier ternyata masih muat gue Ternyata masih muat gue Ternyata ada dalamannya Masih oke sih Kotor banget sih dan mulai berjamur joknya udah cruise control ya ada tuh ada cruise controlnya dan dashboardnya penyakit Toyota lihat tuh dashboardnya pecah-pecah yang tahun 2005an memang kayak gini Harrier juga sama wow gila bener-bener kampak sini bener-bener kampak cahur banget kondisi dua-duanya tapi lumayan kalau yang kayak gini-gini nih di tangan orang Indonesia ini sebentaran lah proses dua minggu sih kesulap bagus lagi bahkan gak nyampe lagi ini mulus banget sih mobilnya ini apa ya ini kayaknya grid Corolla ya ya kurang lebih begitulah jalan-jalan dikampakan tadi kan kalian udah lihat ada Hyundai yang dikampakin sebelahnya ada Lime Cruiser 300 dan mobil-mobil yang masih bagus lainnya jangan lupa di like di subscribe di share videonya thanks for watching see you in the next video vlog selamat menikmati selamat menikmati